Oke teman-teman ketemu lagi di channel ini di channel 2 Sultan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman pada kali ini teman-teman kita menyambangi ke daerah mana tadi Pak Guru Sodong ya Jadi teman-teman pada kali ini kita ke daerah Sodong dan dimana dapat rekomendasi dari shoplaker atau subscribernya 2 Sultan ya teman-teman dimana ada bangkar disini jadi kita ingin mengetahui tapi benar enggaknya katanya dibangkar itu ya Pak Guru ya Bang Fitung disitu katanya banyak sekali teman-teman fenomena-fenomena yang terjadi katanya banyak sekali penampakan-penampakan sosok-sosok katanya yang menyeramkan tadi juga cerita dari narasumber kita juga seperti itu jadi untuk lebih jelasnya lagi nanti kita kelilingin area sini ya Pak Guru ya Bang Fitung kita kalau ada warga kita bertanya sama warga setempat gitu dan memang juga disini banyak sekali pengembala-pengembala sapi ya gitu jadi nanti kita bertanya sama beliau yang ada di sini kalau mungkin beliau ada cerita sedikit cerita gitu dan kita juga sangat penasaran sekali ya teman-teman gitu jadi ini kita survei hari ini Pak Guru ya Bang Fitung ya Bang Ahmad ya sudah survei untuk nanti malam kita lab ya di sini ya jadi teman-teman nanti kalau kita lab di sini nantikan nanti malam kita lab streaming di malam hari ini katanya di sini banyak sekali sosok-sosok yang mengerikan maka dari itu kita langsung menyambangi pada kali ini ya Pak Guru dan juga nanti malam kita lebih awal ya karena memang jauh sekali ya di sini ya Pak Guru ya kita juga takut hujan ya teman-teman jadi nanti mungkin jam 8-an kita udah gaspol ya Pak Guru ya oke teman-teman ikut terus pantangin terus channelnya semoga kalian terhibur karena ini memang hiburan ya Pak Guru ya oke jangan banyak cincong lagi Pak Guru oke jadi di hutan ini banyak-banyak menggembala sapi ya Pak Guru ya wuuh Bang Fitung pengkaleng-kaleng dia jadi di hutan ini banyak sapi ya Bang Fitung ya jadi memang sapi-sapi warga sini ya jadi sapinya juga nurut ya Bang Fitung ini ya nurut-nurut nggak liar gitu enggak mau ikuti wau mau ikuti aku kayaknya Dian mau ikuti sapinya bagus-bagus ini ibu kalau ini sapi apa ibu? sapi apa namanya ibu? sapi kampung sapinya benar ibu ya ini anak-anakan dia semua ibu ya ini anak nih pang nih ini anak-anak pun anak-anak pun emaknya marah dia kalau anak pangudinin marah cemburu dia cemburu, tadi ada yang mau tumpakin sama abang pitung abang pitung mah apa gitu? di cumpakin temen-temen iya pohon jambut teranggalin iya pohon jambut teranggalin iya pohon jambut teranggalin jadi perempuan ibu ya? iya ibu, rabutnya segini ibu rambutnya segini ibu rambutnya segitu hari Jumat hari Jumat hari Jumat tadi saya itu ditimpu sama buah semua buah matang baru jatuh mentah itu banyak ada di bawah itu menjelatuh oleh ngebuka film timpung jadi Bang cari itu disitu ya kita cari Pak Guru di area sini kata Ibu jadi Ibu ini warga sekitar sini ya teman-teman jadi kata beliau dia melihat sosok di area sini Bang Aswa guru ada suara saya dengar suara-suara ya di ponjambu ini Pak gurunya ini nih doang siapa tahu ada suatu benda banget Bang disini Bang coba diteksi Bang gitu banget kali ada satu benda disini jadi temen-temen jadi kita mau eksplorasi malam ini kita survei dulu ya dan kita tadi bertanya juga sama ibu-ibu pengembala sapi ya atau beliau dia melihat sosok disini ya temen-temen jadi auranya memang udah ada ya Bang bitung ya ya di komunikasi aja Bang ya coba komunikasi Bang mungkin dia menyimpan suatu benda atau apa gitu Bang ada bener ya Bang bitung ya saya lihat ada sosok ya temen-temen oh tempat tinggal dia disini ya Oh bener jadi bener ya yang dikatakan ibu-ibu tadi gembala tadi bener adanya ya Oh potangkan sana ya jadi temen-temen yang apa mau masuk ke area-area hutan-hutan seperti ini gitu kalau bisa harus lebih berhati-hati Bang bitung ya dan jangan lupa apa etika ya atau bahasanya di ini ya Pak guru gimana Pak guru ini dia sosok ini ke bawah pusaka nggak Pak guru ini tapi memang penghuni sini berarti dia ya jadi kita abaikan saja mungkin apa kita untuk penelusuran nanti malam aja Bang bitung ya jadi nanti malam kita mau lihat oh kita lihat teman-teman ini kita udah udah ke lokasi dimana memang tadi kalian bisa dengar dari ibu-ibu pengembala sapi memang di sini banyak sekali sosok ya yang sosok yang berkeliling-liaran dan dia bukan melihatnya di malam hari malah ya dia bilang di siang hari dia sudah melihat sosok-sok itu ada kuntilanak merah dan ada juga gondoro ya di sini jadi teman-teman nanti saksikan di labnya dua Sultan malam hari ya nanti kita sambungin ke lab malam hari ya Bang bitung oke Bang bitung Bang amat ayo kita berapa Pak mungkin jam 8-an aja lebih awal aja ya karena jauh ya area nya ya ya teman-teman saksikan nanti lab streamingnya dua Sultan di malam hari nanti ya jadi kalian bisa lihat langsung ya ya karena memang kita mau mengeksplorasi tempat ini dimana katanya banyak sekali gangguan-gangguan sosok-sosok tadi yang dikatakan ibu-ibu pengembala tadi oke ya teman-teman sampai di sini dulu asibolkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton